Salam Kopi Joni, inilah warga Medan yang terkait masalah parkir Jalan Pusat Pasar Medan. Jalan Pusat Pasar Medan, kepada Bapak Kadiproba Mames Polri, tolong diawasin ini agar masyarakat yang menuntut haknya, karena ini adalah tanah negara, kenapa dikasih ke swasta, mereka ini menuntut haknya, tapi sudah menjadi tersangka di Polres atau di Poldas, Polresta Medan. Tolong Bapak Kadiproba Mames Polri menanjakan hal ini ke Polresta Medan. Polresta Medan ada yang ditempat tersangka, tidak tersangka. Padahal ini adalah jalan tanah negara, dikelola, dikasih oleh kepada swasta, Tolong agar Bapak Kejati Kepolisian memeriksa pejabat dari Pemda setempat, apakah ada dasar memberikan tanah negara. Salam Kopi Joni, inilah para warga Medan yang datang ke Kopi Joni mengadukan nasibnya. Karena badan jalan umum, badan jalan umum di jalan, apa namanya? Jalan Pusat Pasar Medan dijadikan lahan parkir oleh swasta. DPRD menyatakan itu melanggar, DPRD Medan Menyatakan itu melanggar. Tolong KPK, tolong Kejati, tolong Kejaksaan Agung agar segera turun memeriksa. Apakah ada dugaan kerugian negara? Apakah ada dugaan? Ini baru pertanyaan, tidak menuduh. Apakah ada kerugian negara? Ini hanya dugaan. Kemudian juga para warga yang merasa itu jalan umum, jalan negara. Kenapa jadi tersangka di Polresta Medan? Tolong Bapak Kadipropa Mames Polri dan Karofa Menang memeriksa. Apakah ada unsurnya untuk menjadikan warga setempat tersangka? Salam Kopi Joni. Salam Kopi Joni, Kopi Perjuangan Rakyat. Bapak Kedua KPK, Bapak Kejati Medan, Bapak Gubernur Medan, Tolong segera turun tangan, kenapa bisa jalan penduduk, jalan umum, di jalan pusat pasar ya Pak? Jalan pusat pasar di Medan, kok bisa jatuh ke tangan swasta? Sehingga komplek pertokohan, kemungkinan penduduk pun, pemukiman penduduk malah dipakirin. Dan uangnya itu kemana? Nah, ini kan jalan umum, jalan negara, diduga ada sesuatu nih. Tolong Bapak KPK, Kejati Medan, segera turun tangan memeriksa. Apakah dasar pemberian hak kepada swasta atas jalan penduduk, menjadi lahan parkir, jalan pusat pasar Medan, ada dasarnya enggak? Atau ada sesuatu? Salam Kopi Joni. Salam Kopi Joni, Kopi Perjuangan Rakyat. Bapak Kedua KPK, Bapak Kejati Medan, Bapak Gubernur Medan, Tolong segera turun tangan, kenapa bisa jalan penduduk, jalan umum, di jalan pusat pasar ya Pak? Jalan pusat pasar di Medan, kok bisa jatuh ke tangan swasta? Sehingga komplek pertokohan, kemungkinan penduduk pun, pemukiman penduduk malah dipakirin. Dan uangnya itu kemana? Ini kan jalan umum, jalan negara. Diduga ada sesuatu nih. Tolong Bapak KPK, Kejati Medan, segera turun tangan, memeriksa apakah dasar pemberian hak kepada swasta atas jalan penduduk menjadi lahan parkir, jalan pusat pasar Medan, ada dasarnya enggak? Atau ada sesuatu? Salam Kopi Joni.